Kementerian Perdagangan menyampaikan sejumlah pembahasan dalam KTT APEC Business Advisory Council Dialogue with Economic Leaders. Salah satunya ialah prioritas utama Indonesia pasca pandemi COVID-19. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Amerika Serikat, SIL, Singapura dan para pelaku usaha dunia, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah fokus menyelesaikan program vaksinasi serta perbaikan sektor ekonomi untuk membuka perbatasan dengan aman. Selain itu Indonesia juga berkomitmen dalam mengubah tantangan menjadi peluang. Salah satunya ialah dengan mengikut sertakan kelompok minoritas seperti perempuan sebagai pelaku UMKM, sekaligus mendorong digitalisasi di sektor tersebut. Kita merubah dari sebuah tantangan menjadi peluang, terutama untuk bisa mengikut sertakan daripada kelompok-kelompok minoritas seperti perempuan, pelaku usaha kecil menengah, dan indigenous people atau penduduk-penduduk yang memang belum masuk ke dalam sistem ekonomi dunia. Oleh sebab itu tadi Bapak Presiden mengatakan bahwa 54% daripada UMKM Indonesia adalah perempuan. Oleh sebab itu membantu UMKM adalah juga membantu perempuan. Ini merupakan suatu komitmen Indonesia terutama untuk masalah digitalisasi, karena 84% dari digitalisasi Indonesia ini adalah menguntungkan daripada UMKM. Terima kasih.